Intro Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira Rp19,32 juta. Dari gaji yang diterimanya, sebesar Rp5.200 atau sekira Rp18,27 juta dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira Rp1,5 juta ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama satu bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Ria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya. Pekerja itu juga cukup beruntung pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan Rp800 ribu atau sekira Rp2,8 miliar selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Ria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di Kampung Halaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!